Buah kurma untuk kesehatan yang dibutuhkan adalah kurma, kemudian susu full cream, plus tadi saya udah menyeduh kopinya disini kurma yang saya pilih adalah ajwa ajwanya kemudian saya rendam dulu di air setelah dibuka dan diambil bijinya terus saya saring seperti ini jadi halus ya kenapa sih disaring gak di blender aja karena saya mau masih mendapatkan tekstur dari kurma nya dan kalau di blender kan lebih cenderung cair ya karena harus menggunakan air untuk menghaluskan si kurma ini next step gampang banget langsung kita campur-campur aja disini nih yang pertama susunya dulu masuk ke dalam gelas saji susunya saya pakai susu full cream karena mau mengandalkan manisnya dari kurma nya aja terus kalau susunya udah masuk nih kita akan masukkan kurma nya nah nah ini dia kurma kita langsung masukkan saja kurma nya ke dalam susunya nah ini tenggelam ya kalau misalnya pakai blender sih memang agak lebih cair sih nantinya tapi kan nanti kita akan mengaduk-aduknya tuh supaya lebih enak lagi nextnya kita langsung masukkan kopi nah kopinya bebas mau pakai kopi apa aja kalau saya sih ini yang memang instant terus creamer gitu ya oke udah deh tinggal diaduk-aduk supaya kurma nya merata sempurna nah jadi gak perlu blender kalau anak-anak kosan kan biasanya gak punya blender tuh ya nah ini dia nih tinggal kita masukkan aja ke dalam kulkas sambil menunggu beduk maghrib dapat manfaat dari dua dari susu dan juga kurma nya kalau kopinya sih hanya tambahan aja karena saya mengikuti tren susu kurma latte ini lagi hits banget di negeri Malaysia jadi kalau anda minum ini nih langsung dapat manfaat combo bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh mau coba? mau coba? langsung aja bikin gampang banget kan kurma di bulan puasa kayak gini dan niat ahri, Jakarta